Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Mama Radagia gimana nih kabarnya semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya amin Alhamdulillah hari ini tuh aku masih diberi kesempatan untuk meng-share tentang aktivitas aku teman-teman nah disini aku itu mau refill refill pertepungan pergulaan perbumbuan ya teman-teman ini yang aku beli yang aku belanja kemarin itu ya teman-teman nah oke disini aku awali aku tuh mau refill tepung kanci sama tepung terigu ya teman-teman karena kebetulan tepung apa terigu aku itu sudah apa ya berkurang banyak ya ini teman-teman ini tinggal separuh jadi disini aku refill aku penuhin lagi gitu teman-teman nah ini tepung kanci ya teman-teman aku tuh memang belinya seperti ini karena kemarin kebetulan aku mau beli yang yang itu loh teman-teman kayak sasetan kok sasetan sih tengah kiloan gitu loh teman-teman setengah kiloan satu kiloan itu ternyata apa ya enggak ada gitu loh teman-teman mantep waktu mau beli habis gitu loh setoknya jadi ya sudah aku beli yang seperti ini aja yang kiloan gini ini sebenarnya sama saja loh kok teman-teman rasanya teksturnya juga sama kok jadi aku yang enggak harus mantokin yang apa namanya itu yang setengah kiloan seperti dari pabrikan gitu loh teman-teman nah oke lanjut lagi ya ini tepung terigu untuk terigu itu biasanya aku nyetok ya kalau kepingin bikin pisang goreng atau mau bikin mendoan atau bikin bawang jagung gitu loh nah kalau untuk kanjinya itu biasanya aku nyetok kadang-kadang itu anak aku suka apa namanya bikin cireng gitu loh teman-teman apalagi kadang bikin cilok gitu loh jadi aku suka nyetok-nyetok gitu loh teman-teman meskipun cukup sedikit-sedikit saja sih jadi nanti kalau kurang tinggal beli aja seperti itu karena kan di toko juga ada di belakang rumah deket gitu nah ini ternyata itu full teman-teman enggak cukup gitu ya untuk tempatnya jadi nanti mau aku jadikan dua gitu untuk tepung terigunya karena apa ya tadi kan masih ada sisa waktu kemarin aku beli tepung terigu yang segitiga itu jadi ini aku tambahin aja gitu oke lanjut lagi teman-teman aku disini juga mau refill apa namanya gula nah gula aku itu tinggal setengah nah ya jadi ini daripada sisanya masih di kolkas aku mau taruh disini aja gitu aku jadikan satu di tempatnya seperti ini aja ya teman-teman karena biar enak aja karena kalau ditaruh di plastik takutnya nanti ada semut atau apa gitu loh teman-teman nah ini sebenarnya enggak full ya terus itu di atas apa namanya open masih ada gula tapi itu gula jadi disini tuh aku gini loh teman-teman untuk gula aku taruh di dua tempat karena yang satu buat masak yang satu buat nanti bikin teh atau bikin kopi seperti itu loh oh ya kalian aktivitanya hari ini ngapain aja teman-teman apa sudah refill refill atau lagi belanja bulanan atau lagi belanja untuk lebaran atau bulan puasa lebaran kan masih lama ya teman-teman paling apa ya ini ya teman-teman nunggu ini ya berburu apa gitu untuk setok nanti ya bulan puasa Oke lanjut lagi ke videonya ini tuh aku tadi ceritanya habis goreng apa namanya terasi teman-teman jadi aku tuh kalau nyetok terasi seperti ini ya teman-teman terasi aku goreng sampai matang dengan api kecil yang lama gitu kering nah setelah sudah dingin aku masukkan ke toples seperti ini ini tuh bisa bertahan sampai berbulan-bulan ya teman-teman kalau untuk dikukus aku memang enggak suka karena cepat banget nanti keluar ada ulatnya gitu loh jadi aku paling suka dengan terasi itu digoreng seperti ini gitu teman-teman apa ya kalau bikin sambal enggak ada terasinya itu suka gimana gitu rasanya jadi ini tuh aku beli 5000 kemarin jadi aku goreng eh hasilnya ternyata lumayan banyak seperti ini Oke lanjut ya teman-teman ini ini tuh mau aku lap-lap pakai tisu aja seperti ini karena ya seperti biasanya aku bilang dapur kayu biasanya kan banyak debu ya teman-teman dari atas Nah kalau nggak dilapin seperti ini tuh nah kelihatan kayak ada debu-debu sedikit gitu loh teman-teman kurang cerah gitu toplesnya Oke lanjut aku mau refill lagi ya teman-teman sisa tepung tadi karena memang sudah penuh jadi aku mau jadikan dua disini nah ini ini yang kuning itu beras jagung teman-teman beras jagung kalau di Lomajang itu seperti ini ya teman-teman jadi ini tuh aku beli 5000 berapa ya 6000 atau 5000 laupa aku ini biasanya aku masak gitu buat campuran nasi putih ternyata enak banget teman-teman waktu pertama kali aku ikut suami aku itu enggak cocok makan seperti ini karena perut aku itu kayak kayak kembung kayak diari gitu loh teman-teman eh ternyata lama kelamaan setelah disini lama Alhamdulillah ternyata sudah terbiasa gitu teman-teman karena kalau di Jawa Tengah di tempat aku sendiri beras jagung itu enggak seperti ini teman-teman tapi apa ya yang bentuk bubuk itu loh teman-teman kalau di sana seperti itu lah kalau seperti ini tuh di tempat aku juga ada ini namanya meniran gitu ya tapi buat makan ayam tapi ternyata kalau di tempat pak suami ini tuh beras jagung dimakan gitu loh teman-teman tapi rasanya enak memang teman-teman apalagi kalau ada ikan asin terus ada urap-uratnya Masya Allah rasanya nikmat pokoknya wis oke lanjut disini aku juga mau merefill tadi ya apa untuk tepung yang masih sisa itu loh teman-teman karena enggak muat dan disini untuk berat jagungnya juga tidak muat teman-teman tapi nanti aku taruh di kulkas aja karena aku beli berat jagung ini aku makan juga untuk burung juga gitu karena kan aku melihara burung perkutut teman-teman jadi aku kasih berat jagung separoh aku kasih berapa namanya ya buat campuran gitu oke lanjut ya ini tuh mau aku tata ke tempatnya masing-masing gitu teman-teman kalian jangan salvo ya untuk apa kalau melihat ini itu kabel-kabel aku itu kabel wifi kabel kabel lampu kabel apa gitu pokoknya ya Allah jadi satu teman-teman kelihatan enggak enak banget ya dipandang tapi ya gimana teman-teman oke lanjut lagi teman-teman disini aku mau refill perbumbuan dapur ya karena itu ada yang sedikit ada yang banyak ada yang pokoknya yang kurang-kurang mau aku tambahin gitu teman-teman untuk refill-refill seperti ini aku itu tidak harus menunggu sampai full habis ya teman-teman karena kan kalau full habis aku tidak bisa masak nantinya nah ini untuk penyedap untuk garam terus kemiri ada ketumbar ada lada terus cabai bubuk pokoknya ini tuh ada yang habis ada yang masih sedikit gitu jadi aku tambahin tambahin aja gitu teman-teman karena kemarin kan aku juga sudah apa belanja jadi tinggal kita refill aja seperti ini ya nah ini aku refill apa namanya ketumbar ya teman-teman kemarin aku tuh beli ketumbarnya 2000 aja teman-teman karena kebetulan di rumah di stoknya itu masih lumayan jadi ini itu aku tambahin aja nah untuk ladaku aku biasanya nyimpan ladaku yang apa namanya yang masih utuh dan ladaku yang bubuk nah untuk yang bubuk itu kemarin aku beli 5000 aja ya tapi karena yang yang utuh itu masih banyak banget karena itu diberi umi waktu panen di kebunnya jadi aku punya lada itu banyak tapi kadang aku tuh butuh yang bubuk gitu loh teman-teman karena menurut aku yang apa lada utuh itu ternyata pedesnya masya Allah gitu loh teman-teman berbeda dengan ladaku seperti ini yang bubuk ini ya ini menurut aku ya juga pedes tapi kan kayak gimana ya kurang nggak begitu pedes banget gitu loh teman-teman pokoknya rasanya itu beda menurut aku teman-teman jadi aku itu suka nyetok lada aku seperti ini tuh biasanya cukup buat bumbu shop seperti itu kalau nggak ada lada sopkat kayak kurang nikmat gitu loh jadi disini aku lada aku itu cukup membeli 5000 saja dan ini aku refill ya kelihatan nggak begitu banyak teman-teman tapi ini tuh cukup kalau untuk sebulan atau bahkan bisa lebih kan karena aku kalau pakai lada biasanya aku pakai yang utuh kadang pakai yang bubuk gitu teman-teman Oke lanjut lagi ya ini aku mau refill garam ternyata garam aku itu masih ada sisa gitu ya yang bulan kemarin jadi mau aku refill gitu teman-teman nah ini untuk lada apa kok lada lagi sih bukan lada garam aku taruh di toples besar seperti ini ya teman-teman karena apa ya biasanya itu kalau bikin sambal bikin dimasakkan itu cepat habis gitu kalau di toples yang kecil tapi di toples yang kecil itu memang aku kasih juga garam teman-teman kalau kalau masak biar enak gitu nah ini untuk stok bubuk cabe aku punya bubuk balado cabe ya teman-teman ini tuh tinggal satu saset sebenarnya aku tuh kurang suka ya untuk bubuk bubuk balado cabe seperti ini karena rasanya itu kayak gimana gitu tapi karena ini tuh sisa bulan kemarin ya sudah lah aku taruh disini saja seperti ini aku paling suka bubuk cabe itu bikin sendiri di blender gitu loh teman-teman Oke lanjut ya ini tuh mau aku tata-tata gitu teman-teman ke tempatnya masing-masing seperti tadi ya karena sudah selesai merefill-refill gitu untuk perbumbuan nah untuk perbumbuan aku itu cukup sederhana dan apa ya teman-teman ya seperti ini aja enggak ada yang seperti punya teman-teman yang lain itu ada yang apa namanya pokoknya komplit banget ya tapi kalau untuk masako sajiku terus roiko memang ada tapi enggak aku taruh di pertopelesan teman-teman aku taruh ya persasetan seperti itu jadi nanti kalau masa tinggal ambil aja karena biasanya kalau di toples aku tuh nyimpennya kurang gimana ya teman-teman kurang rapi kurang apa namanya kurang ini nih kayak anginnya pada ini udah masuk jadikan hasilnya ngembel gitu loh aku pernah seperti itu suka lupa kadang teman-teman nutupnya oke lanjut aku disini juga mau merefill untuk minyak karena minyak aku sudah habis ya teman-teman jadi aku tuh beli minyak kita gitu loh saat kemarin tapi belum aku refill gitu nah ini aku bersihin dulu pakai tisu karena memang ya seperti biasa namanya tempat minyak kadang kan ada lengket-lengket kadang ada apa ya apalagi di tempat aku ini banyak banget semut gitu teman-teman nah untuk minyak kita itu di tempat aku harganya 16.000 ya teman-teman sebenarnya kalau aku beli di tempat si kakak suami ini biasanya aku harga 14.000 gitu dia nggak ngambil untung sih teman-teman ini kan adiknya yang beli biasanya seperti itu tapi aku kali ini enggak beli ke tempat emas karena anak aku yang kecil itu dia takut ke emas itu teman-teman jadi aku enggak belanja kesana ya enggak papa lah ya teman-teman yang penting ada aja gitu yang buat masa Oke disini aku refill cukup dua aja ya teman-teman karena yang dua toples enggak aku isi teman-teman cukup pakai dua aja supaya nanti tidak apa ya kotor semuanya gitu toplesnya nah jangan lupa ya kita bersihin lagi pakai ini tisu supaya nanti biar kelihatan rapi meskipun enggak dicuci karena ini sebenarnya sudah habis aku cuci sebenarnya teman-teman karena apa ya minyaknya sudah habis jadi ya enggak aku cuci lagi cukup aku refill aja seperti itu nah untuk tutupnya ini ke apa ya kayak kurang seret gitu loh teman-teman aku kok kayak gemes gitu kayak diputer itu balik kesana balik kesini gitu nah ini yang satu aku simpan aja ya enggak aku refill nah kemarin Pak suami itu kan beli rokok ceritanya ya teman-teman terus ada sisa uangnya eh ternyata aku tuh dibelikan minyak fitri yang kecil-kecil gitu yang top botol kecil gitu loh teman-teman Nah itu tadi masih ada ya jadi aku simpen gitu teman-teman Oke lanjut teman-teman kita kita aku mau refill tentu apa beras beras aku nah ini kenapa aku tuh beli beras yang seperti ini karena kemarin aku tuh belanjanya nggak ke Indomaret atau kegrosiran teman-teman tapi aku tuh ke warung di sebelah rumah aku sebenarnya sama saja ya teman-teman tapi disini aku cukup membeli berasnya cukup lima kilo saja jadi ya sudah lah ya sempat sepertinya aja ditaruh di kresek gitu nah ini aku refill perberasan ya karena beras aku tinggal sedikit jadi aku tuh beli berasnya kadang langsung 20 kg kadang 15 kg 10 kg tergantung ya teman-teman ini karena belanja di belakang rumah jadi beli 5 kg aja nanti kalau kurang beli lagi gitu oke terima kasih banyak kalian sudah hadir menonton video aku aku ucapkan banyak terima kasih sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya